Halo salam nostalgia kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an nah di video kali ini kita akan ngobrol santai yang ngobrol santai kita akan membahas tentang sebuah benda yang mana benda itu digunakan untuk dulunya digunakan untuk sebuah permen ya permen itu kalau dulu itu warnanya putih ya dan kemudian berkembang menjadi beraneka rasa Nah di sini kita ada produknya ya produknya adalah ini ya Oke produknya adalah ini jadi apa ya ini mainan yang mainan ini dinamakan adalah pes 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 ini adalah sebuah perusahaan memproduksi permen yang mana dia lebih menonjolkan tempat permennya atau permen dispensernya yang dijadikan sebagai alat marketingnya nah pes ini sudah ada dari tahun 1927 dan infonya yang saya dapatkan itu sudah lebih dari 80 negara yang dipasarkan pes ini gitu jadi dulu itu mulai berbagai macam ya mulai dari Disney kemudian ada lagi kartu network ada toko-toko yang lain bahkan sampai ke hewan hewan-hewan ya toko hewan-hewan begitu Nah di sini saya ada dua dispenser ya dispenser permen yang satu adalah Mickey Mouse kemudian yang keduanya adalah Ayan ya singa nah saya juga kurang tahu ini singa ini dulu ikon kartun apa atau memang ini murni dari hewan singa begitu Nah kalau kita lihat di bagian di bagian badannya itu di sini ada tulisan PSZ-nya ya ini ada tulisan PSZ-nya kemudian di bagian bawah PSZ itu di satu sisi itu terdapat tulisan US patent ya US patent dan ini made in Austria jadi kalau pes yang asli itu dibawahnya ada tulisannya made in Austria mungkin kalau kalian pernah beli permen dispenser di online tapi tidak ada tulisannya metin Austria itu mungkin dia yang palsu ya palsu kemudian bagaimana cara menggunakan permen ini ya menggunakan tempat permen ini caranya adalah sangat simpel sekali jadi di bagian belakang kepala dari tokohnya itu dia ada seperti pegangannya ya pegangannya ini kalau kita tarik ke atas ke bawah gitu dia akan seperti membuka gitu ya tapi membukanya lehernya bukan mulutnya ya dia akan membuka kemudian nanti permainnya akan keluar dari sini nah kita dapat mengambil permain ini bisa langsung kita taruh di tangan begitu atau bisa langsung kita masukkan ke mulut kalau dulu seperti itu ya gitu jadi diangkat seperti ini ya seperti ini kemudian lalu bagaimana cara isi ulangnya kalau isi ulangnya itu ini bisa ditarik ya jadi lehernya itu bisa ditarik seperti ini bisa ditarik seperti ini kemudian dimasukkan di sini ya itu kalau kita mau isi ulang permainnya kebetulan yang kita milikin ini dia mungkin pernya sudah sudah usang ya sudah berkarat jadi ini ketika kita tarik itu dia ada suaranya ya suaranya meskipun masih bisa digunakan sih yang ini juga sama ya ditarik seperti ini ya Nah dulu yang bikin berkesan adalah tempat permain ini digunakan untuk ajang pamer ya ajang pamer ke teman-teman misalnya saya punya tokoh karakter ini saya punya tokoh karakter ini begitu kemudian disandingkan bahkan ada yang sampai tukar-tukaran tempat permain ini gitu eh kemudian untuk rumor yang beredar sendiri untuk untuk beberapa tokoh kartun atau animasi yang digunakan untuk wadah permain ini itu bahkan ada yang dibanderol dengan harga sangat fantastis jadi kalau saya cari di internet mungkin di e-commerce e-commerce begitu ada yang jual seperti ini tapi saya nggak yakin apakah dia itu ori atau tidak karena harganya masih sangat murah mulai dari 30.000 sampai 100.000 gitu bahkan di Amerika sendiri ada orang yang mencari tempat pes ini yang Mickey Mouse itu sampai dengan harga 93 juta saya nggak tahu apakah itu benar-benar asli atau tidak tapi yang jelas diberitakan seperti itu ya memang kalau kolektor itu dia mengumpulkan banyak pes ya kalau kita lihat di websitenya pes.com itu banyak sekali kolektor-kolektor pes yang ditampilkan di websitenya mungkin Anda bisa cari sendiri ya gitu eh oke mungkin itu saja dari video kali ini disini kita hanya sharing hanya berbagi pengalaman mungkin barangkali dari teman-teman ada yang pernah membeli seperti ini mengumpulkan seperti ini bahkan kalau tidak salah dulu pernah ada sebuah franchise ya itu adalah si FC memberikan hadiah ini untuk setiap pembelian makanannya karena dulu saya kalau tidak salah juga mendapatkan ini juga dari si FC tersebut gitu oke mungkin itu dulu ya video kali ini ya sangat sederhana sekali sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia dan sampai jumpa di video berikutnya ya Terima kasih telah menonton!